Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabar pemirsa mudah-mudahan sehat selalu sekarang kita akan menangkap udang sungai untuk pakan ikan predator enaknya hidup di pedesaan seperti ini pemirsa jadi pakan untuk ikan predator itu tersedia di sungai nah saya akan menggunakan botol bekas minum air mineral seperti ini tapi untuk botol bekas ini alangkah baiknya diberi lobang yang sangat banyak pertama agar mudah tenggelam yang kedua untuk pengangkatan sangat mudah juga dikasih pemberat dan saya kali ini menggunakan umpan ikan dicampur dengan terasi boleh juga umpan-umpan yang lain karena udang itu di sungai memakan segalanya nah ini pelet yang sudah dibuat kita tinggal campurkan dengan terasi untuk terasinya sesuaikan saja setelah itu kita aduk sampai terasi ini tercampur dengan umpan ikan ini jadi di alam seperti ini tetap lestari nah ini umpan ikan yang sudah dicampur terasi jadi kecil-kecil saja seperti ini kalau saya dimasukkan ke bekas jaring agar umpan ini tidak mudah hancur jadi saya masukkan jadi saya masukkan seperti ini saya ikat menggunakan karet jadi untuk ini jangan lupa ini dibolongin juga agar supaya bau dari umpan ini di dalam air menyebar kemana-mana atau bisa depan belakang dipotong dan diberikan ini jadi udang bisa masuk dari dua arah tapi saya satu arah saja saya coba ini dimasukkan jangan lupa dikasih pemberat setelah itu tapi jangan lupa posisi daripada botol ini seperti ini jangan seperti ini agar udang cepat masuk yang pertama disini saja karena ini untuk habitat udang ini cenderung di air yang tenang seperti ini pemirsa cenderung di air yang tenang juga agak deras tapi banyak kebatuan disitu juga habitat udang jadi ya dimana saja ada kita coba tenggelamkan nah kebetulan airnya bening dan biarkan botol air mineral ini sudah tenggelam kita tunggu kurang lebih 15 sampai 20 menit dan saya akan membuat lagi akan saya tenggelamkan di tempat yang berbeda nah satu lagi kita tenggelamkan usahakan berada di pojokan kita tunggu pemirsa apakah dapat udang atau ikan apa saja yang bisa masuk ke dalam botol air mineral ini nah pemirsa ini setelah 15 menit kita angkat nah alhamdulillah ada ikan cereknya juga ada udangnya juga nah ini capitnya seperti ini udang sungai cuma ada dua ekor tapi gak apa-apa yang penting rajin apalagi lebih lama pasti udang lebih banyak karena pergerakan udang di dasar itu tidak terlalu cepat merayap seperti itu jadi kalau durasi menenggelamkan botol ini lama mungkin akan banyak udang sekarang kita tenggelamkan lagi agak tenah terus terlihat jadi posisi botol itu menggelam nah sekarang kita tunggu berapa menit kita lihat yang satu lagi pemirsa sekarang kita angkat nah pemirsa ikan cerek juga banyak umpan awet ada udangnya juga satu ekor lumayan lah kalau lama lama apalagi hingga banyak tinggal sipen sipen pasti bisa banyak juga sekarang kita rempar lagi ke sini nah posisi botol harus kita tunggu kembali pemirsa hati-hati untuk pemasangan tutup yang dibalikan nah satu daripada botol air mineral ini tutupnya copot langsung palit ke sungai ya udahlah disimpan saja bisa ikan cerek tapi ada udangnya satu ya lumayan pemirsa tidak merogos aku untuk memberi pakan ikan kreator kita nah ini udangnya dapat berapa lumayan agak gede-gede udangnya dan ada ikan cereknya nah karena hari sudah mulai sore kita lanjutkan nanti mencari waktu luang kembali dan mencari lagi pakan untuk ikan predator jadi kalau di kampung seperti ini mulai dari belut anakan katak ikan cerek dan juga udang tersedia di alam terima kasih jangan lupa like dan subscribe assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati